Intro Oke guys, kembali lagi dengan saya, Vinek PR Di video kali ini kita akan melanjutkan kisah perjalanan Xin Feng dari manfaat berjudul Anjian Herbalis Video ini jelas merupakan kelanjutan dari video part sebelumnya Jadi buat yang belum menonton, saya sarankan untuk menonton lebih dulu supaya lebih mudah memahami alur ceritanya Intro Oke, melihat sedikit ke belakang, Xin Feng ini telah mendapatkan kepercayaan di keluarga Xin Setelah membawa keluarga Xin menang dalam pelelangan dan mengangkat derajat keluarganya di hari ulang tahun nenek Xin Lu Hari setelahnya cepat berlalu setelah perayaan ulang tahun nenek Xin Lu Di pagi harinya, Xin Feng kemudian menemui Fang Jiang untuk menyuruhnya bersiap diri dalam perabutan tiket kompetisi 5 keluarga besar dengan anggota keluarga yang lain Mendengar itu pun Fang Jiang jelas sangat terkejut juga merasa senang karena sebagai bagian dari keluarga Xin Dia sungguh ingin memberikan kontribusi yang terbaik Dan kemudian di tengah pembicaraan itu pun sekumpulan orang datang Meminta Xin Feng untuk segera keluar membawa Fang Jiang dengan nada penuh amarah Sekumpulan orang yang datang itu dipimpin oleh seorang penama Xin Fa Su yang berada di alam pembangunan tubuh tingkat 2 Dia datang menyatakan ketidak terimaannya pada Xin Feng yang berani melanggar aturan keluarga dengan mengajak orang luar masuk ke dalam keluarga Xin Untuk merebut tiket kompetisi 5 keluarga besar Dan menanggapi teriakannya itu pun Xin Feng hanya bersikap santri saja karena dia tahu bahwa Xin Fa Su itu merupakan seorang yang memiliki tiket kompetisi 5 keluarga besar Dia kemudian memintanya menunggu sampai besok saja bila ingin menantang Namun siapa sangka Xin Feng ini ternyata sudah menculik Sian Su Dia kemudian mengatak Xin Feng dan bertanya apakah begitu takutnya sampai harus menunggu besok Sembari menginjak-injak Sian Su dan mengancam Xin Feng bahwa akan terus mengajarnya bila menolak tantangan Di tengah itu Sian Su kemudian bertiak meminta Xin Feng untuk tak terprovokasi Dia mengingatkannya bahwa mempersiapkan diri untuk kompetisi itu jauh lebih penting daripada bertarung dengan mereka yang semuanya ada di alam pembangunan tubuh Sian Su ini hanya takut bila Xin Feng justru didedah lebih dulu Sementara Xin Fa Su dan seluruh anak buahnya kemudian menertawakan Xin Feng dan Fang Jiang yang layaknya pengecut di mata mereka Xin Fa Su sendiri mengatakan semua itu sembari terus menginjak-injak Sian Su hingga akhirnya membuat amarah Xin Feng tak tertahankan lain Dia kemudian langsung meleset ke arah Xin Fa Su tanpa basa-basi dan kemudian mengajarnya secara beruntun Sembari menegaskan bahwa dirinya itu bukan seorang yang bisa ditindas seenak jidat Xin Fa Su akhirnya terempas jatuh tanpa pelawanan sama sekali membuat seluruh anak buahnya sangat terkejut Sementara Xin Feng kemudian menegaskan padanya bahwa itu adalah pelajaran baginya atas apa yang telah diperbuatnya Semua orang yang dibuat Xin Fa Su hanya bisa terdiam mendengar hal tersebut Karena itu saja mereka ketakutan melihat Xin Feng yang ternyata sangat kuat Sungguh berbanding tebali dengan rumor yang beredar Dimana mengatakan bahwa Xin Feng itu hanyalah seorang yang lumpuh dalam kultivasi bela diri Dan namun dalam hal ini tetap saja ada orang-orang yang keras kepala Seperti yang kita sebut saja dua keluarga Xin dan kemudian mulai mengincar Fang Jiang sebagai ganti Karena sadar tak bisa mengalahkan Xin Feng Menanggapi itu pun Fang Jiang kemudian langsung bergerak dari tempatnya Dia melompat ke dua keluarga Xin itu sebalik bertanya apakah yakin untuk menargetkannya Dia kemudian mendarat dengan mengantamkan pukulan kuat Membuat dua keluarga Xin terempas mundur oleh kelumbang kejut yang tercipta Melihat itu pun dua keluarga Xin akhirnya menjadi semakin ketakutan Karena tak menyangka bahwa Fang Jiang juga akan sekuat itu Mereka juga menyesal karena telah meremehkannya Sementara Fang Jiang tiba-tiba muncul di belakang kedua orang tersebut Fang Jiang kemudian menyuruh keduanya untuk melihat baik-baik gerakan Xin Feng Sembari menasihati mereka supaya mencari tahu lebih dulu siapa yang telah disinggungnya Begitulah Xin Feng membantai semua orang yang tersisa Dia kemudian balik bertanya pada dua keluarga Xin tentang apakah masih ada hal lain yang diinginkannya Mendengar itu pun dua keluarga Xin hanya bisa terdiam penuh rasa takut Karena mereka akhirnya sadar bahwa Xin Feng memiliki kekuatan yang cukup Untuk membantai semua sekutunya seorang diri Dalam hal ini pun mereka mulai bertanya-tanya apakah Xin Feng itu sungguh seorang di alam ki dan darah Sehingga tentu saja apa yang mereka lakukan selanjutnya adalah bersujud meminta maaf Xin Feng kemudian bertanya lagi pada mereka apakah masih perlu untuk melihat kekuatan Fang Jiang Dan Xin Fa Su pun kemudian langsung menjawab tidak Sembari terus mohon ampunan Dalam hal ini untungnya Xin Feng masih berbelas kasihan karena bagaimanapun mereka dari keluarga yang sama Sehingga dia kemudian tak mempermasalahkan mereka lagi Dia langsung pergi meninggalkan mereka begitu saja untuk perawat Xin Su yang terluka parah Sehingga cerita waktu setelahnya cepat lalu hingga 15 hari sebelum kompetisi 5 keluarga besar dimulai Di hari itu seluruh keluarga Xin telah sampai ke lokasi kompetisi di Wasteland Dan kemudian berkumpul di alaman tempat keluarga Xin untuk mendengarkan bidato dari Master Shinsen Dari bidatonya itu kita dapat mengetahui bahwa keluarga Xin selalu menempati urutan terendah selama 20 tahun terakhir Sehingga oleh karena itu dia berjanji akan memberikan hadiah besar bagi yang setidak hanya berhasil membawa keluarga Xin ke urutan keempat Hadianya itu sendiri adalah berupa teknik rahasia keluarga Xin dan posisi pimpinan generasi muda Mendengar itu semua orang khususnya yang memiliki tiket kompetisi jelas sangat bersemangat Karena hadiah yang ditawarkan sungguh sangat menakjubkan Begitu juga Xin Feng juga sama semangatnya karena posisi pimpinan generasi muda itu berbeda dengan posisi pimpinan yang dia dapat dari nenek Xin Lu Jadi apa yang Xin Feng terima dari nenek Xin Lu itu adalah pimpinan gerakan reklamasi generasi muda Sedangkan apa yang sekarang Xin sentawarkan nampaknya adalah pimpinan generasi muda secara umum Dan sehingga oleh karena itulah Xin Feng menjadi ikut bersemangat karena dia sendiri ingin meraih penghargaan tertinggi Dan namun dalam hal ini Xin Feng sendiri juga tentu sadar bahwa semuanya pasti akan sangat sulit karena kompetisi yang dipenuhi oleh banyak peserta dengan tingkat kultivasi di alam pembentukan tubuh Xin Feng sendiri sebenarnya tak yakin akan berhasil menerobos ke alam pembentukan tubuh dalam 15 hari Namun bagaimanapun dia tetap ingin menunjukkan yang terbaik dan bertekad untuk mempersiapkan diri dengan sekuatan naga Singkat cerita 15 hari cepat berlalu hari kompetisi 5 keluarga besar akhirnya dimulai Semua peserta diantarkan pergi dengan kereta kuda untuk mengikuti kompetisi pertama yaitu perburuan monster di tanah terlarang Monster di sana terkenal sangat laganas bahkan ekosistem di sana sangat aktif berkompetisi dalam perburuan Begitulah kompetisi kali ini sangatlah berbahaya karena bahkan hanya ada sedikit master belah diri saja yang dapat bertahan di tanah terlarang Mengesampingan itu pandangan Xin Feng kemudian teralihkan ke Xin Fa Su karena kebetulan ada pada kereta kuda yang sama Dia kemudian memanggilnya dan mengajak jangan lupa tetap bersama membuat Xin Fa Su kikuk sendiri mungkin karena merasa malu Dan namun siapa sangka Xin Fa Su ini ternyata juga orang yang tak tahu diri sehingga dia kemudian justru menantang Xin Feng dengan mengatakan Bahwa kekalahannya sebelumnya hanyalah karena kesialan saja Dia kemudian juga terang-terangan menolak ajakan Xin Feng dan menegaskan bahwa kali ini akan ikut dengan keluarga Ye dan keluarga Bai yang juga ada pada kereta kuda yang sama Menanggapi itu pun seorang dari keluarga Ye tak mempermasalahkannya karena dia sungguh memandang rendah keluarga Xin Sehingga oleh karena menganggapnya hanya sebagai beban seorang keluarga Ye itu meminta Xin Fa Su dan Xin Feng untuk diam saja di belakangnya Begitulah nampaknya dalam kompetisi pertama ini bekerja sama diperbolehkan atau mungkin kelompok dalam kereta kuda yang sama memang diharuskan untuk bekerja sama Ada pun seorang keluarga Ye itu sendiri disebutkan ada pada peningkat 27 dan 29 sedangkan pihak keluarga Bai ada di urutan 31 dan 34 Urutan ini entah didasarkan dari mana mungkin saja dari kompetisi yang lalu Dan menanggapi kesombongan mereka itu pun Xin Feng kemudian justru menantang secara belak-belakang dengan mengatakan bahwa seharusnya semua orang itu ikut di belakangnya Dia juga menegaskan bahwa dirinya itu lebih kuat jelas saja membuat semua orang emosi karena merasa diremehkan olehnya Mereka akhirnya ribut sendiri dan tiba-tiba sebuah serangan kemudian datang mengempaskan kereta kuda yang mereka naiki Itu ternyata berasal dari sekor monster yang mengamuk yang kemudian langsung memakan beberapa peserta hidup-hidup Monster yang muncul itu adalah jenis buaya raksasa yang terkenal sangat ganas dan mengerikan Xin Feng kemudian langsung mengajak Xin Feng untuk kemarikan diri karena sadar betapa kuatnya buaya raksasa tersebut Namun siapa sangka pihak keluarga ia dan keluarga Bai justru menertawakannya Seorang dari keluarga ia itu menggina Xin Feng sebagai pengecut rendahan Sebalik menegaskan bahwa pria sejati dari keluarga ternama itu tak boleh mundur bila bertemu dengan monster Pihak keluarga ia dan keluarga Bai itu kemudian langsung menyerang sang buaya raksasa secara serentak Sebalik menyuruh Xin Feng untuk melihat baik-baik dan meratapi kelemahannya Melihat itu pun Xin Feng terkagum dibuat mereka karena baginya pihak keluarga Bai dan keluarga ia yang tak kenal takut itu sungguhlah sangat keren Penterokan serangan pun kemudian terjadi setelahnya ada benar saja keabad orang Dari keluarga Bai dan keluarga ia itu berakhir tewas dalam sekejap mata oleh serangan sang buaya raksasa Melihat itu pun Xin Feng hanya bisa merasa kecewaan dan bingung karena dia tak menyangka bahwa orang sekuat mereka akan dikalahkan begitu mudah Kakinya yang kebetaran pun membuatnya tak bisa melangkah hingga dalam sekejap jatuh di depan rawungan sang buaya raksasa yang hendak melahapnya Dalam keadaan itu dia hanya bisa berpasrah diri dan menyesal karena ikut serta dalam komotisi yang berbahaya Sebentar sang buaya raksasa terus bergerak mendekatinya Xin Feng akhirnya hanya bisa menutup mata penuh penyesalan Namun siapa sangka di saat itu Xin Feng kemudian bergerak lebih dulu menuju sang buaya raksasa Buaya raksasa itu pun terlepas jatuh dengan dadanya yang peyot hingga membuat Xin Feng sangat terkejut melihatnya Karena Xin Feng yang berhasil membunuh buaya raksasa itu dengan satu pukulan saja Dia sampai kehabisan kata sementara Xin Feng tiba-tiba muncul di belakangnya dan menariknya untuk melarikan diri Xin Feng jelas makin terkejut akan kecepatan Xin Feng yang sangat luar biasa Dia kemudian bertanya padanya tentang mengapa justru melarikan diri setelah mengalahkan sang buaya raksasa Xin Feng kemudian menjelaskan bahwa itu karena kata raksasa memiliki penciuman yang tajam terhadap darah Sehingga tentu akan ada banyak buaya raksasa lain yang akan datang Dan begitulah apa yang terjadi selanjutnya tiba-tiba sekumpulan buaya raksasa muncul dari dalam lumpur Xin Feng yang sangat panik kemudian meminta Xin Feng untuk berlari lebih cepat dengan perasaan kagum Xin Feng ini ternyata memang merupakan salah satu orang terkuat di keluarga Xin Sehingga begitulah mengapa dia memiliki harga diri yang tinggi Dia kemudian bertanya pada Xin Feng mengapa masih mau menyelamatkannya meski sebelumnya telah membuat masalah Dan Xin Feng hanya menjawab bahwa itu adalah karena keluarga Xin Feng kemudian bertanya balik padanya memang ada alasan lain Xin membuat Xin Feng terdiam karena sama sekali tak menyangka bahwa akan dianggap keluarga Xin Feng yang bahkan sebelumnya tak dianggap sama sekali Setelah Xin kemudian berpindah ke suatu wilayah di tanah telarang Westerland Dimana pangeran Yevan berada Disana dia sedang bersama dengan asasin dari keluarga situ Yang entah kebetulan memang satu kereta kuda dengannya atau mungkin dia membuat semacam kerjasama Intinya pangeran Yevan ini menyuruh para asasin itu untuk membunuh semua orang keluarga Xin Dan para asasin dari keluarga situ itu hanya tujuinya Dan di tengah asasin itu ada seorang yang sangat mencolok bersama mereka Yaitu Situ Suanju yang terlihat baru saja membantai banyak buaya raksasa sekaligus Adapun keluarga situ ini sendiri pada dasarnya memanglah keluar membunuh Sehingga Suanju pun dengan senang hati menerima permintaan pangeran Yevan Baka berjanji tak akan meninggalkan satu pun dari keluarga Xin tersisa Dan mendengar jawaban itu pun pangeran Yevan jelas sangat senang Karena dia yakin bahwa Xin Feng tak mungkin selamat bila bertemu dengan Suanju Xin setelahnya berpindah kembali ke sisi Xin Feng yang masih bersama dengan Xin Fasu Di tengah perjalanan mereka mendengar suara teriakan yang ternyata berhasil dari dua orang peserta Yang meminta tolong oleh kan terdesak oleh dua monster Arimau Melihat itu pun Xin Fasu merasa kasihan Namun bagaimanapun dia juga tak punya keberanian yang cukup untuk membantu Sehingga oleh karena itu pun dia mengajak Xin Feng untuk pergi saja Namun Xin Feng langsung menolaknya Xin Feng menjelaskan bahwa itu karena keluarga Nanggong merupakan satu-satunya yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Xin Sehingga oleh karena itu ingin membantunya Xin Fasu kemudian bertanya lantas bagaimana caranya Dan Ning Feng kemudian langsung menandang Xin Fasu ke arah para monster Arimau hitam itu Pandangan kedua monster Arimau hitam itu pun teralihkan pada Xin Fasu secara alami Dan kemudian di tengah itu tiba-tiba suara rawangan keras terdengar dari semak belakang Xin Fasu Mendengar itu jelas saja membuatnya sangat panik setengah mati Dan siapa sangka apa yang muncul adalah monster Arimau Raksasa Xin Fasu kemudian menolak ke belakang untuk memeriksa Tanya untuk membuat keringatnya berjujuran deras karena saking takutnya Dia kemudian bertanya pada Xin Feng apakah masih memiliki pil pencinak lagi Dan Xin Feng menjawab bahwa sayangnya itu hanya bekerja ke monster kecil saja Saat berikutnya Sang Arimau Raksasa semakin mendekat Namun Xin Fasu masihlah terdiam di tempatnya karena kakinya yang tak dapat bergerak oleh karena gemetaran Xin Feng kemudian meyakinkannya tak perlu khawatir Dia kemudian memberikan pedang pada Xin Fasu dan memintanya untuk memegangnya arat-arat Xin Fasu yang berpasa diri hanya menurut saja dengan rasa kagum Karena Xin Feng yang lagi-lagi menyamatkannya dalam keadaan darurat Saat berikutnya Xin Feng kemudian menangkap ujung kedua pedang yang Xin Fasu genggam Dan secara tak terduga mengayunkannya bersama dengan Xin Fasu itu sendiri Melihat itu pun Sang Arimau Raksasa bahkan sampai bingung dibuatnya Tentu saja dengan Xin Fasu itu sendiri Xin Feng terus mengayunkannya layaknya gansing hingga palanya pusing Sebelum kemudian melemparkannya ke arah Sang Arimau Hitam Dalam keadaan itu pun Xin Fasu hanya bisa berteriak Meski hasilnya berjalan mulus dengan keberhasilan Begitulah Sang Arimau Raksasa tewas dalam sekejap Menyisakan penderitaan bagi Xin Fasu Dia kemudian menyatakan ketidak terimaannya pada Xin Feng Yang menggunakannya layaknya alat Dan Xin Feng hanya mengingatkannya bahwa bagaimanapun Itu berhasil membunuh Sang Arimau Raksasa Xin Fasu yang masih saja keras kepala kemudian menegaskan pada Xin Feng Buat dia itu bukan anak buahnya dan meminta Xin Feng Untuk tak bertindak seenak sejidat Dan sementara itu dua orang dari keluarga Nangong Kemudian berterima kasih pada Xin Feng Atas bantuannya dan Xin Feng Memintanya tak perlu sungkan karena kedua keluarga memiliki hubungan dekat Kedua orang dari keluarga Nangong itu Kemudian berjanji untuk beritahukan pada pimpinan mereka Atas bantuan yang telah diberikan Dan Xin Fasu meminta untuk juga mengingatnya Begitulah semuanya berjalan mulus Namun siapa sangka tiba-tiba wajah dua orang keluarga Nangong itu menjadi pucat pada saat berikutnya Keduanya seolah kehilangan nafas dan akhirnya tergabar jatuh oleh karena ada pisau yang menikam punggung keduanya Melihat itu pun Xin Fasu bingung dengan apa yang terjadi Dan Xin Feng menjawab bahwa ada seorang yang baru saja membunuh mereka Sang pembunuh itu kemudian menunjukkan dirinya dan siapa sangka dia adalah Suan Jiu secara langsung Dia itu rupanya sangat memandang rendah Xin Feng karena merasa bahwa Xin Feng itu sampah tak berguna Yang masih di tingkat dasar dalam kultivasi Sehingga oleh karena itu pun dia kemudian langsung pergi begitu saja Karena merasa bahwa keluarga Nangong saja akan cukup untuk membunuhnya Setidaknya itulah yang dia katakan Meski ada kemungkinan itu memang sudah terencana sempurna Karena saat berikutnya pernah melesat ke arah Xin Feng Menyadari itu pun Xin Feng segera menghindar dan pernah saja siapa yang datang itu adalah berasal dari keluarga Nangong Orang-orang keluarga Nangong itu menutupi Xin Feng sebagai pembunuh rekan keluarga mereka Karena begitulah memang apa yang terlihat Xin Fasu kemudian mencoba menjelaskan kesalahpahaman dengan mengatakan bahwa bukan Xin Feng dan dia yang membunuh mereka Namun jelas saja pihak keluarga Nangong tak mempercayainya Mereka kemudian langsung melepaskan panah lain yang siapa sangka justru nyasar ke kedua monster harimau Sekilas itu terlihat seperti sebuah ketidaksengajaan Namun dalam hal ini Xin Feng sadar bahwa tembakan tersebut memang diarahkan ke dua monster harimau tersebut Karena pihak keluarga Nangong sadar bahwa kedua monster harimau itu sudah dijinakkan Dan sehingga oleh karena itu Xin Feng juga sadar bahwa kesalahpahaman tak mungkin terselesaikan Tak betulis berapa banyak berbicara Xin Fasu yang panik kemudian bertanya pada Xin Feng tentang mengapa tak bisa melihat keberadaan musuh Meski jelas ada suara dan Xin Feng kemudian menjawab bahwa itu pasti karena pembidiknya adalah Xin Nangong Itu adalah karena Xin itu sendiri memang terkenal sebagai seorang hantu yang dapat terbang dengan kemampuan pergerakannya Rumor juga mengatakan bahwa siapapun yang ditargetkan Xin pasti akan mati Sehingga oleh karena itu pun Xin Fasu kemudian langsung mengajak Xin Feng untuk memarikan diri ketika menyadarinya Dan namun menanggapi itu Xin Feng justru tersenyum tanpa bergerak sedikitpun dari pijakannya Dia kemudian justru menyerahkan diri pada Shushin dan memintanya untuk langsung melepaskan panas saja bila memang ingin membunuh Mendengar itu pun Xin Fasu jelas sangat terkejut karena dia sama sekali tak menyangka bahwa Xin Feng justru akan bunuh diri Dia kemudian segera bersembunyi di balik pohon dan berbalik untuk memperingati Xin Feng bahwa Shushin itu adalah orang terkuat di generasi baru yang tak mungkin dapat dikalahkannya Dan namun Xin Feng tetap diam sementara lesatan panah berikutnya kemudian datang diiringi peringatan Shushin yang meminta Xin Feng untuk lari saja bila ingin bertahan hidup Dan namun menanggapi itu Xin Feng justru tertawa seolah meremehkan Shushin Lesatan panah itu pun berakhir menembus tubuhnya yang siapa sangkanya sebuah ilusi belaka Begitulah Xin Feng ternyata sudah menyiapkan sebuah rencana dia kemudian langsung melesat ke arah datangnya panah dan berhasil sampai ke belakang Shushin Xin Feng kemudian tertawa menyapa Shushin yang jelas sangat terkejut dan kemudian langsung menghantamnya jatuh hingga menimbulkan gelombang kejut cukup dasyat Adapun dalam hal ini tentu ada alasan mengapa Xin Feng dapat menemukan Shushin itu adalah karena dia menggunakan teknik kultivasi dewa yang memperkuat nap inderanya Dan sehingga dengan umpan ilusi yang dia buat dia berhasil menemukan Shushin oleh karena kultivasi keduanya yang tak berbeda sangat jauh Xin Feng kemudian bertanya pada Shushin apakah masih bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sebalik mencekik leher Shushin membuatnya merasa malu dan bingung Dan begitu juga Xin Feng juga sama bingungnya karena dia tak pernah menyangka bahwa Xin Feng akan berhasil menangkap Shushin Dan mengesampingkan itu Shushin kemudian bertanya pada Shushin tentang bagaimana bisa menemukannya meski hanya seorang ranah ki dan darah Dia juga meminta Xin Feng untuk cepat bunuhnya saja dan siapa sangka Xin Feng langsung mengambil belati menurutinya Dia kemudian melemparkan belati itu tepat ke kepala Shushin dan nampaknya benar mengakhiri hidupnya Setelahnya Xin kemudian berpindah ke dua keluarga Xin yang ternyata bernama Xin Xiu dan Xin Tian Song Keduanya terlihat terluka parah oleh karena diserang oleh seseorang Di momen itu keduanya bingung karena tiba-tiba menjadi target dan seorang yang tidak lain adalah Xuan Xiu Kemudian menyuruh mereka untuk menyalakan saja keluarga mereka yang lemah Dia itu mengatakannya sembari melepaskan serangan namun siapa sangka Fang Zhang kemudian tiba-tiba muncul menggagalkannya Fang Zhang kemudian langsung menantang Xuan Xiu berduel demi membalas dendam karena nampaknya beberapa orang keluarga Xin sudah menjadi korban Fang Zhang kemudian menyerang balik dengan mengempaskan kapaknya dan dia berhasil merobek masker Xuan Xiu Melihat itu pun Xuan Xiu bahkan sampai terkejut karena dia tak menyiangka bahwa seorang alat pembentukan tubuh tingkat 4 seperti Fang Zhang akan mampu melukainya yang ada di tingkat 6 Sementara itu Xin Xiu dan Tian Song yang bingung kemudian bertanya pada Fang Zhang mengapa mau datang menyamatkannya meski sebelumnya terlibat masalah Dan Fang Zhang menjawab bahwa itu adalah karena apa yang telah Xin Feng ajarkan kepadanya Masih di tengah kompetisi 5 keluarga besar Xuan Xiu akhirnya menjadi bersemangat karena tahu bahwa Fang Zhang itu merupakan orang terkuat di generasi muda keluarga Xin Dia kemudian juga bertanya padanya apakah sudah mendengar kematian Xin Feng sebalik menjelat belati seolah menunjukkan kepercayaan dirinya Dia kemudian juga memberitahu bahwa Nangong Shushin lah yang melakukannya oleh skenario yang dia buat Mendengar itu pun Tan Xiong dan Xin Xiu ketika memucat karena rumor mengatakan bahwa Xu Xin itu memanglah generasi muda terkuat Sehingga oleh karena itu pun mereka percaya saja dengan ucapan Xian Ju karena merasa bahwa dengan kemampuan Xu Xin dia memang sangat mampu untuk membunuh Xin Feng Dan namun berbeda dengan mereka Fang Zhang sama sekali tak percaya karena yakin bahwa Xin Feng tak mungkin kalah Dia menyatakan itu sembari melesat maju menyerang Xuan Ju yang dalam sekejap mata menghilang dari pandangannya ketika mengayunkan kapak Xuan Ju kemudian memuji Fang Zhang atas kekuatan dan keberaniannya yang tangguh dan kemudian lanjut menasihatinya untuk sebaiknya lebih memperhatikan keselamatannya sendiri Dia kemudian lanjut menyerang Fang Zhang yang masih terdiam bingung karena tak menemukan keberadaannya dan berhasil mencapai tubuh Fang Zhang dengan serangan beruntun Darah pun keluar dari skrujur tubuh Fang Zhang yang akhirnya tumbang dan terjatuh pingsan Xian Ju kemudian langsung mencengkam kepala Fang Zhang dan menegaskan padanya bahwa itulah hasil yang dia dapatkan jika mengkhawatirkan orang lain khususnya dalam kompetisi 5 keluarga besar Dia kemudian mendak menggunuskan belatinya untuk memengkal kepala Fang Zhang namun tiba-tiba seseorang kemudian berteriak menyuruhnya menjauh Seorang itu tidak lain adalah Xin Feng dengan raut wajah penuh amarahnya yang kemudian langsung mengancam Xuan Ju yang akan membunuhnya secara tragis bila berani menyentuh Fang Zhang lagi Melihat itu pun Xuan Ju tertawa karena dia tentu tak menyakap bahwa Xin Feng akan dapat selamat Dan namun dalam hal ini dia sama sekali tak merasa bahwa itu karena Xin Feng yang cukup kuat Melainkan sebaliknya dia merasa bahwa itu pasti karena Su Xin yang terlalu remah Di sisi lain Tan Xiong dan Xin Xiu kemudian langsung meneriak ke Xin Feng untuk segera kabur saja karena mereka merasa tak mungkin bisa menang melawan Xuan Ju Sementara itu Xuan Ju kemudian lanjut melancarkan aksinya membunuh Fang Zhang dia sama sekali tak menghiraukan peringatan dari Xin Feng Begitulah dia masih saja memandang rendah Xin Feng karena menurutnya Fang Zhang itu lebih kuat Sehingga oleh karena itu dia ingin segera membunuhnya tentu untuk menghilangkan ancaman terbesarnya Setidaknya begitulah yang dia pikirkan hingga akhirnya membuatnya terlena dan tak sadar bahwa Xin Feng sudah bergerak tepat ke dekatnya Pergerakan Xin Feng itu jelaslah sangat amat cepat Dia pun berhasil mendaratkan pukulan telak ke wajah Xuan Ju lebih dulu hanya dalam hidungan detik Xuan Ju pun akhirnya terempas jatuh dengan perasaan heran karena semua sekali tak menduga bahwa Xin Feng yang seorang alam kidan darah akan sekuat itu Begitu juga Tan Song dan Xin Chu juga tak kalah terkejutnya karena baru saja melihat seorang alam kidan darah berhasil menjatuhkan seorang alam pembentuk tubuh tingkat 6 Dan apapun itu Xuan Ju sendiri sama sekali tak menyerah siapa sangka dia masih dapat bangkit berdiri kembali Saat berikutnya dia tiba-tiba menghilang dari pandangan membuat Xin Feng tersentak akan kelipatannya tersebut Xin Feng kemudian segera memperhatikan sekitar dengan seksama dengan raut wajahnya yang sangat tenang Sementara Xuan Ju kemudian muncul tepat di atasnya Tan Song yang panik kemudian segera berteriak menyuruh Xin Feng berhati-hati dan memberitahunya bahwa Xuan Ju itu ada tepat di atasnya Respon itu pun Xin Feng kemudian segera menolek ke belakang untuk menemukan bahwa Xuan Ju sudah melesat melancarkan serangannya Xuan Ju sendiri nampak sangat percaya diri atas kemenangannya Dia kemudian menghina keluarga Xin yang terlalu lemah hingga sampai mengkhawatirkan orang lain Dia kemudian menggunuskan belatinya namun benar saja Xin Feng mampu menghindari serangannya tersebut dengan mudah Karena nampaknya Xin Feng sudah menyadari pergerakannya sedari awal Atau mungkin juga karena Xin Feng itu memang memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi Dan apapun itu Xin Feng kemudian segera bergerak ke atas Xuan Ju melancarkan serangan balik Jelas membuatnya sangat terkejut Wajahnya itu pun seketika sampai memucat ketakutan karena termakan oleh ucapannya sendiri Di momen itu dia kemudian bertanya pada Xin Feng bagaimana bisa kepeduliannya terhadap orang lain justru memberikan kekuatan Xin Feng kemudian bertanya balik padanya tentang memangnya apa yang dia tahu tentang dirinya sebalik melepaskan tendangan kuat ke kepalanya Xuan Ju yang terhantam serangan telak pun terjatuh hingga menghasilkan gombang kejut cukup kuat oleh hantamannya ke tanah Melihat itu pun Tan Xiong dan Xin Su jelas sangat terkejut namun itu sudah tak berlaku lagi bagi Xin Feng ya karena nampaknya telah terbiasa Dan mengesampingkan itu Xin Feng kemudian langsung turun mendatangi Xuan Ju Dia kemudian bertanya padanya apakah suku berpikir buat dirinya hanya seorang lemah yang cuma bisa pelindung dibalik armor saja dan Xuan Ju hanya terdiam Dia itu sendiri jelas masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi karena fakta dimana Xin Feng masih di alam ki dan darah Xuan Ju sendiri menduga bahwa mungkin Xin Feng itu menggunakan teknik ilusi untuk pura-pura lemah namun tetap saja itu tak menjawab tingkat kultifasinya yang masih ada di alam dasar Dan namun apapun itu juga Xuan Ju juga tak peduli lagi dia kemudian memancarkan serangan lain dengan melemparkan Dagger oleh karena sadar bahwa tak bisa menang dalam pertarungan jarak dekat Dalam hal ini serangan Daggernya itu bukanlah serangan putus asa belakang melainkan ternyata keluarga Situ itu sebenarnya memang ahli dalam senima lempar Dagger Serangan pun kemudian datang namun sebab sangka Xin Feng hanya terdiam di tempatnya tanpa bergerak lama sekali Dia seolah sangat memandang remeh serangan Xuan Ju tersebut dan benar saja dia berhasil menjatuhkan semua Dagger yang melesat ke arahnya Melihat itu pun Xuan Ju hanya bisa merasa kejut karena dia nampaknya dapat melihat apa yang terjadi Pada saat yang sama pun itu jelas membuatnya sangat cemas karena sadar bahwa teknik rahasia milik Xin Feng jauh lebih kuat darinya Dan sementara itu pun Tan Xiong dan Xin Chu hanya bisa melongo karena keduanya bingung tentang bagaimana Xin Feng mampu menjatuhkan Dagger dari Xuan Ju Dan merespon keduanya itu pun Xin Feng kemudian merasihati mereka untuk tak perlu memikirkannya Karena nampaknya dia sudah lelak untuk terkejut akan aksinya atau mungkin juga karena dia sudah sepenuhnya percaya pada Xin Feng Dan ada pun dalam hal ini kita hanya diperlihatkan dengan Xin Feng yang berdiri memegang belati Jadi mungkin saja Xin Feng itu memang menghalau semua Dagger yang datang dengan kecepatan tak kasat mata Saat berikutnya Xin Feng tiba-tiba sampai ke depan Xuan Ju sembari menegaskan padanya bahwa teknik cahaya keluarga situ itu Hanyalah mainan anak-anak untuk teknik cahaya bulan miliknya Begitulah pertarungan mereka ini adalah tentang kecepatan yang jelas saja dimenangkan oleh Xin Feng Dia kemudian tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata dan muncul tepat di belakang Xuan Ju Itu jelas saja membuatnya sangat terkejut karena kecepatan Xin Feng yang di luar perkiraannya Xuan Ju kemudian bergegas memarikan diri namun benar saja gerakannya itu sama sekali tak berarti bagi Xin Feng yang dapat bergerak lebih cepat Xin Feng kemudian mendaratkan pukulan lebih dulu ke wajah Xuan Ju membuatnya terempat jatuh dengan malukan untuk kesekian kalinya Dan namun kali ini jauhlah lebih kuat Xuan Ju benar-benar terseret sangat jauh ke dalam hutan Itu jelas saja pukulannya sangat brutal namun siapa sangka Xuan Ju masih dapat bertahan meski dengan tubuh penuh darah Dia dengan sekuat tenaga mengontrol kesadarannya karena menolak untuk mati Dan sehingga oleh karena itu pun dia lanjut menggunakan cara terakhir yaitu mengirim sebuah sinyal ke langit Melihat itu Xin Feng menjadi bingung tentang asap apa yang melasak ke langit tersebut sementara Xuan Ju akhirnya berhasil bangkit berdiri kembali Dia kemudian tertawa dengan sendirinya oleh karena merasa telah dibodohi oleh Xin Feng yang menyembunyikan kekuatannya Dan tak lama setelahnya sekelompok orang kemudian datang jelas buat pihak keluarga Xin cukup terkejut atas segapan yang terjadi Di tengah itu Pangeran Yevan ada di tengah mereka dia kemudian bertanya pada Xuan Ju mengapa justru memanggilnya datang dan tak menyelesaikan tugas Melihat itu pun pihak keluarga Xin jelas semakin terkejut dan tegang begitu juga dengan Xin Feng sendiri Karena dia sepenuhnya sadar bahwa lawan terberat yang sesungguhnya adalah Pangeran Yevan itu sendiri Sementara itu pun Xuan Ju kemudian menjelaskan keadaannya pada Pangeran Yevan bahwa Xin Feng itu ternyata sama sekali bukan orang yang lemas hingga perlu bantuan Dan mendengar itu pun Pangeran Yevan cepat mengerti karena fakta dimana Xuan Ju sampai babak belur Tan Xiong kemudian segera berteriak menyuruh Xin Feng segera kabur membawa Fang Jiang Karena dia tahu bahwa seluruh pengawal Pangeran Yevan itu setidaknya ada di level 6 alam pembangunan tubuh dan lebih kuat dari Xuan Ju Dia kemudian maju bersama dengan Xin Xiu sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan Xin Feng dan Fang Jiang Begitulah keduanya sudah bertekad untuk mengorbankan diri Namun menanggapi itu Xin Feng justru bertanya balik pada mereka tentang memangnya apa beda dirinya Dia menegaskan bahwa sebagai keluarga Xin semuanya adalah sama dan meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja selama tetap bersama Dalam hal ini pun Xin Feng ternyata memiliki rencana tersendiri dia kemudian melepaskan sinyal ke langit Melihat itu pun Pangeran Yevan dan Xuan Ju tertawa saja karena menurut mereka tidakkan Xin Feng itu tak ada gunanya Pangeran Yevan itu mengira bahwa apa yang dilepaskan Xin Feng adalah sinyal yang sama dengan pendera perang keluarga Xin Sehingga oleh karena itulah dia tak mengindahkannya karena sebuah pasukan dilarang masuk ke wilayah Westerland Pangeran Yevan yang tak ingin membuang waktu lagi kemudian langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk membunuh Xin Feng beserta yang lainnya Anak buah Pangeran Yevan pun kemudian segera mengepung mereka sesuai perintah dan kemudian melesat melancarkan serangan Tan Xion yang panik kemudian sekali lagi menyuruh Xin Feng segera kabur sebelum terlambat Karena dia merasa tak mungkin menang oleh karena dirinya dan Xin Chu hanya ada di level 1 ala pembantukan tubuh Sedangkan Xin Fa Su juga hanya di level 2 Dan menanggap itu pun Xin Feng hanya sentih saja dia kemudian meminta mereka tak perlu khawatir dan menyerahkan saja semuanya kepadanya Serangan pasukan Pangeran Yevan akhirnya kemudian datang dan namun benar saja itu berakhir gagal dengan sendirinya oleh hujan panah yang tiba-tiba muncul membidik badan mereka Melihat itu pun Tan Xion dan Xin Chu jelas bingung dan terkejut karena dalam sekejap mata seluruh pasukan Pangeran Yevan tumbang tanpa sisa Dalam hal ini tentu saja Pangeran Yevan dan Xin Chu juga merasakan hal yang sama mereka jelas bingung tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi Dan seolah menjawab itu pun Su Xin nanggung berserta arkanya kemudian muncul diiringi Xin Feng yang menjelaskan bahwa mana mungkin dirinya sebodoh itu untuk memanggil pasukan keluarga Xin Begitulah keadaan berbalik secara alami pihak keluarga nanggung kemudian langsung menyerang Pangeran Yevan dan Xuanzu dari berbagai sisi Di tengah itu pun Su Xin kemudian menyapa Xin Feng jelas buat Pangeran Yevan dan Xuanzu heran karena itu menunjukkan jika mereka di pihak yang sama Dan menanggap itu pun Xin Feng tertawa saja dia kemudian bertanya pada Xuanzu apakah Xu yakin bahwa akan berhasil membuat keluarga nanggung menjadi musuh keluarga Xin dengan trik bodohnya itu Jadi begitulah ternyata apa yang sebenarnya terjadi Xin Feng sama sekali tak benar-benar membunuh Su Xin dan justru sebariknya karena pisau yang Xin Feng lemparkan memang tak tertuju pada kepalanya Saat itu Xin Feng menggunakan dagger yang Xuanzu gunakan untuk membunuh orang keluarga nanggung dan menyuruh Su Xin untuk melihatnya dengan jelas milik siapakah dagger itu Dan begitulah bagaimana akhirnya Su Xin percaya pada Xin Feng dan kemudian menawarkan sinyal asap bantuan keluarga nanggung sebagai permintaan maaf Begitulah kurang lebih yang terjadi Xin Feng kemudian balik mengertak Pangeran Yevan dan Xuanzu yang sudah jatuh dalam kepungan keluarga nanggung Xuanzu yang panik pun kemudian bertanya pada Pangeran Yevan tentang apa yang harus dilakukan dan Pangeran Yevan kemudian mulai menggunakan nama keluarganya Dia menegaskan diri buat seorang Pangeran keluarga kerajaan dan meminta Xin Feng untuk melupakan semua masalah yang telah terjadi Dan menanggap itu pun Xin Feng kemudian tertawa dia bertanya pada Pangeran Yevan mengapa sekarang justru mengajak berdamai setelah sebelumnya ingin membunuh orang Xin Feng kemudian tanpa banyak basa-basi lagi mengambil instruksi menyuruh keluarga nanggung untuk menyiapkan panah Hujan panah pun kemudian datang dan Pangeran Yevan segera kabur dengan rasa percaya diri akan mampu berhasil oleh karena dia itu seorang level 4 dalam alam pembantukan tubuh Xuanzu yang sudah terluka parah kemudian meminta Pangeran Yevan untuk tak meninggalkannya namun Pangeran Yevan tak peduli Begitulah dia tetap melarikan diri dan namun siapa sangka sebuah panah berhasil mengenai tubuhnya Itu akhirnya membuat Pangeran Yevan sangat bingung karena biasanya dia bisa menghindari panah dengan sangat mudah Pangeran Yevan akhirnya terjatuh begitu juga dengan Xuanzu yang nampaknya memang sudah tak mampu bertahan lagi oleh karena tertusuk banyak panah Dan melihat itu pun Xin Feng tersenyum saja karena benar saja semuanya sudah terencana sempurna Xin Feng itu sendiri tahu bahwa Pangeran Yevan memiliki teknik tersembunyi dari ingatan kehidupan sebelumnya yang menampilai digunakan akan dapat menghabisi semua orang dengan mudah Ada pun rencana Xin Feng sebenarnya sudah berjalan semenjak dia melepaskan sinyal asap untuk memanggil keluarga nanggung Asap itu sendiri ternyata bukanlah asap biasa melainkan Xin Feng sudah menanamkan racun dari hutan berkabut di dalamnya Sehingga begitulah bagaimana Pangeran Yevan gagal menghindari hujan panah karena meskipun efek racunnya agak lambat itu tetap saja berhasil memperlambat pergerakan Pangeran Yevan Ada pun itu mungkin dikarenakan kekebalan Pangeran Yevan yang cukup tinggi dan namun apapun itu Xin Feng juga tak peduli karena merasa sudah lebih dari cukup Dia kemudian langsung mendekati Pangeran Yevan menghiraukan ancaman darinya dan melepaskan tinjuan kuat ke kepalanya yang sampai meretakan tanah Pangeran Yevan pun hanya bisa menjadi kesakitan sementara swanju yang ternyata masih hidup jelas merasa sangat panik Dia kemudian segera memanggil Pangeran Yevan dan bertanya padanya apakah baik baik saja Dan namun sementara itu pun Su Xin sudah bergerak tempat ke belakangnya tentu karena ingin membalas dendam atas apa yang dia perbuat ke keluarganya Su Xin kemudian langsung melepaskan panah tempat ke kepala swanju jelas mengakhiri hidupnya Dan melihat itu pun baik Tan Song dan Xin Ju hanya bisa melongo penuh rasa kejut karena keduanya sebutan menyangka bahwa Xin Feng akan bisa mengalahkan Pangeran Yevan dan swanju Dan namun berbeda dengan mereka Xin Feng hanya tertawa saja dia kemudian mengingatkan keduanya bahwa telah memberitahu dari awal untuk tak perlu memikirkan Xin Feng Dan begitulah pertarungan berakhir dengan kemenangan sehingga Xin Feng setelahnya mengajak semua orang untuk lanjut berfokus pada kompetisi Semua orang pun kemudian bersorak dengan senang dan namun siapa sanggap Pangeran Yevan itu ternyata masih hidup Dia kemudian langsung bergerak ke belakang Xin Feng yang sama sekali tak menyadarinya dan dia berhasil menggunuskan pedang ke dadanya Melihat itu pun semua orang jelas sangat terkejut dan cemas sementara Pangeran Yevan tertawa puas Dia kemudian menantang Xin Feng untuk lanjutkan perburuan jika berani dan Xin Feng segera berbalik dengan rasa bingung karena sungguh tak menyangka bahwa Pangeran Yevan masih hidup Dia kemudian langsung menyerang balik dengan menggunuskan belati ke arah kepalanya dan namun siapa sangka sebuah dia juga melaksat menggagalkannya Itu ternyata dilemparkan oleh swanjo yang secara mengejutkan masih bisa bertahan hidup meski dengan kepalanya yang tertusuk oleh panah Pangeran Yevan kemudian menarik pedangnya sebalik tertawa kencang karena sungguh tak menyangka bahwa pejondang seperti Xin Feng akan bisa membuatnya mengeluarkan kartu as miliknya Dan di tengah itu pun Su Xin kemudian segera menyiapkan panah mengancam Pangeran Yevan untuk menjauh dari Xin Feng Sementara secara mengejutkan pasukan Pangeran Yevan yang sudah tewas mulai bangkit kembali Begitulah mereka layaknya pasukan zombie yang kemudian balik menyerang pasukan keluarga nanggong Dan pasukan Pangeran Yevan pun berhasil mengalahkan mereka semua dengan mudah karena pada dasarnya keluarga nanggong itu adalah pasukan jarak jauh yang hanya ahli dalam teknik memanah Begitulah keadaan berubah menjadi tak menguntungkan dalam sekejap mata hingga bahkan buat Xin Feng sendiri bingung tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi Dia pun mulai mempertanyakan kemampuan rahasia apa yang sebenarnya dimiliki oleh Pangeran Yevan karena sejauh yang dia ingat Kemampuan Pangeran Yevan itu adalah dapat membangkitkan pejuang tak kenal takut selama satu jam dengan bayaran hidupnya sendiri Jadi seharusnya dari itu tak akan bekerja bila Pangeran Yevan tewas sehingga oleh karena itulah Xin Feng menjadi bingung Dan di tengah itu pun Pangeran Yevan kemudian mulai bergerak kembali dengan menargetkan Shushin Menanggapi itu pun Shushin segera menyiapkan panah untuk melawan balik karena dia merasa lebih unggul dari Pangeran Yevan yang hanya ada di level 4 sebagai seorang di level 6 Dia kemudian langsung melepaskan panah dan namun siapa sangka Pangeran Yevan tiba-tiba menghilang dari pandangannya dan berhasil melepasnya lebih dulu Itu jelas saja membuatnya sangat terkejut karena sama sekali tak menyangka akan kalah oleh Pangeran Yevan Shushin akhirnya terkabar jatuh sementara sosok asli Pangeran Yevan mulai terlihat bersamaan dengan itu Pangeran Yevan kemudian menegaskan bahwa dirinya itu sama sekali bukanlah seorang pangeran yang hanya bisa berlindung di balik pasukan pribadi melainkan sebaliknya Dia menegaskan bahwa pasukannya itu sebenarnya hanya di gunakannya untuk mempercundangi musuh saja dan menyatakan bahwa dirinya itu sebenarnya jauh lebih kuat karena sudah mencapai level 8 alam pembentukan tubuh Melihat itu pun semua orang jelas sangat terkejut begitu juga dengan Shushin yang nampaknya memang salah informasi Pangeran Yevan kemudian lanjut beralih ke Xin Feng seperti menegaskan padanya bahwa sudah waktunya untuk pembalasan Dia kemudian langsung menyerang Xin Feng yang masih terkabar dengan tebasan pedang membuat Xin Feng terlepas ke langit oleh gelombang yang tercipta Di tengah itu pun Xin Feng kemudian mulai berputus asa karena dia sadar bahwa kekuatan Pangeran Yevan itu jauh dari batasannya Dalam hal ini dia bahkan merasa tak mungkin memiliki kesempatan menang sekalipun berhasil menerobos Skala pembentukan tubuh dan Pangeran Yevan pun kemudian mempermainkannya Dia bertanya pada Xin Feng bukankah suka melindungi keluarganya dan kemudian menyuruh anak buahnya untuk membawa semua orang keluarga Xin kehadapannya Melihat itu pun Xin Feng jelas sangat panik dia kemudian segera menyuruh Pangeran Yevan untuk berhenti meskipun tidak didengar Pangeran Yevan kemudian langsung menampaskan pedangnya ke seluruh orang keluarga Xin diiringi tawa kerasnya Karena yakin bahwa itu akan menghancurkan Xin Feng sepenuhnya Begitulah seluruh orang dari keluarga Xin benar tewas di tangannya dan benar saja itu berhasil menghancurkan hati Xin Feng Dia hanya bisa terdiam melihat itu dan ketika membuat amarahnya meluat pesat Dia kemudian mencangkram tanah sangat kuat dan berteriak untuk melepaskan semua amarah dalam dirinya Adrenalinnya pun terpicu secara alami membuatnya dapat bergerak oleh karena keinginan untuk membalas dendam yang sangat kuat Xin Feng kemudian langsung menyerang Pangeran Yevan dengan tinjuan dan namun siapa sangka Pangeran Yevan berhasil melepasnya lebih dulu Pangeran Yevan kemudian langsung menggunuskan serangan penghabisan sementara Xin Feng yang terluka parah akhirnya hanya bisa terdiam Dia itu nampaknya sudah menyerah atas hidupnya sendiri dan namun siapa sangka tepat ketika pedang hendak menembus jantungnya Xin Feng kemudian datang menyamatkannya dengan mengorbankan tubuhnya sendiri Melihat itu pun Xin Feng jelas sangat terpukul sedangkan Pangeran Yevan tertawa saja karena tak mengira bahwa masih ada yang selamat dari tebasannya sebelumnya Dan di tengah ambang kematiannya itu pun Xin Feng kemudian berbalik menatap Xin Feng dengan senyuman sembari memberitahunya bahwa sudah sepenuhnya percaya kepadanya Dia kemudian menyerahkan masa depan keluarga Xin kepada Xin Feng sebelum akhirnya tumbang Di saat terakhirnya itu pun dia kemudian meminta Xin Feng untuk segera melarikan diri demi masa depan keluarga Xin Dan melihat itu pun Xin Feng kehabisan kata karena dia jelas kesal oleh ketidakberdayaannya Teriakan keras dengan rasa penuh kekecewaan dan marah pun terlepaskan dari mulutnya karena teringat akan saat kebersamaannya dengan Xin Fasu Saat itu setelah kemenangan melawan Xin Su keduanya terlihat semakin akrab Xin Feng kemudian bertanya pada Xin Fasu tentang memangnya untuk apa dia bertarung bila tak ingin menjadi alatnya Dan Xin Fasu menjawab bahwa itu karena dia hanya ingin tunduk dan menyerahkan diri sepenuhnya pada seorang keluarga Xin yang dia percayai Mendengar itu pun Xin Feng kemudian menertawakannya karena kenyataannya Xin Fasu ini tak berkutik sama sekali saat dalam ketakutan Xin Fasu kemudian menegaskan bahwa tentu akan berbeda bila seorang yang dalam keadaan darurat itu adalah orang yang dipercayainya dan begitulah apa yang terjawab sekarang Xin Feng kemudian merangkak ke dekat Xin Fasu sebagai penggormatannya diiringi rasa marah luar biasa atas dirinya sendiri yang lagi dan lagi harus melihat seorang tewas dihadapannya oleh karena kelemahan Xin Su yang melihat itu pun segera berteriak menyuruh Xin Feng sederah kabur dan mengingatkannya untuk tak menyanyiakan pengorbanan Xin Fasu Begitulah Xin Feng itu justru mendatangi Pangeran Jevan secara tak langsung yang menangkut saja sama sekali tak peduli akan persahabatan kenungannya Dia kemudian langsung mengunuskan pedangnya untuk mengakhiri hidup Xin Feng dan namun siapa sangka Xin Feng mampu menahan serangannya tersebut hanya dengan menggunakan kedua tangannya Melihat itu pun semua orang jelas sangat terkejut dan Xin Feng kemudian menegakkan bahwa semuanya sudah cukup Dia kemudian mencenggram kuat pedang Pangeran Jevan menghancurkannya dan kemudian menegakkan bahwa tak akan pernah kabur lagi Xin Feng kemudian balik menyerang Pangeran Jevan dengan pukulan dan benar saja dia berhasil mengantap wajahnya secara telak Itu jelas saja pukulan yang sangat kuat hingga membuat Pangeran Jevan tak habis pikir dengannya yang mampu meningkatkan kekuatan sebesar itu Di sisi lain Swan Ju kemudian segera datang membantu Pangeran Jevan dan namun siapa sangka Xin Feng tiba-tiba menghilang dan muncul kehadapannya lebih dulu Pergerakan Xin Feng ini jelas sangatlah amat cepat dia kemudian menghantam wajah Swan Ju dengan pukulan hingga kepalanya bengkok dan berakhir tewas Dan melihat itu pun Su Xin tak bisa berkata-kata lagi karena dia tentu tak tahu tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi tentang peningkatan kekuatan Vinseng yang tiba-tiba Begitu juga Pangeran Jevan juga sama bingungnya karena tak menyangka bahwa Xin Feng bisa membunuh Swan Ju hanya dengan satu pukulan saja Dalam hal ini Pangeran Jevan sendiri mulai berpikir bahwa mungkin Xin Feng itu sebenarnya ada di puncak alam pembantukan tubuh Sementara Xin Feng tiba-tiba menghilang dan muncul lagi di hadapannya Pangeran Jevan sama sekali tak berkutik karena kecepatan Xin Feng yang jauh melampauinya sehingga dia berakhir terhantap pukulan kuat sekali lain Pangeran Jevan pun terlepas jauh diiringi suara tiakannya sementara Xin Feng segera mengajar Melihat itu pun Pangeran Jevan jelas sangat panik namun satu sisi dia juga tak bisa melakukan apapun Xin Feng kemudian menangkap salah satu tangan Pangeran Jevan dan memutarnya hingga patah Dia kemudian membuang Pangeran Jevan lagi ke sampah membuat Pangeran Jevan merasakan ketakutan luar biasa oleh karena sadar bahwa tak mungkin bisa selamat Bila lanjut bertarung melawan Xin Feng Dia kemudian memanggil semua prajuritnya untuk segera menghabisi Xin Feng dan seluruh prajuritnya pun segera bergerak menuruti perintah Dia itu sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dan namun siapa sangka Xin Feng sama sekali tak melepaskan pandangannya Melihat itu pun Su Xin menjadi panik sendiri dia kemudian memperingati Xin Feng bahwa keselamatannya itu jauhlah lebih penting Dan namun apapun itu Xin Feng juga tak peduli dia benar-benar menerima sebuah serangan yang datang hanya dengan tubuhnya Melihat itu pun Pangeran Jevan sampai bingung dibuatnya dia kemudian bertanya pada Xin Feng mengapa tak mau melarikan diri meski sudah terkepung dan tahu bila mungkin akan mati Xin Feng kemudian menjawab bahwa itu karena tak ingin menyesal lagi karena harus melarikan diri setiap bertemu dengan musuh yang tangguh Dia kemudian balik bertanya pada Pangeran Jevan tentang memangnya apa arti kehidupan beginia dan menegakkan bahwa sekalipun harus mati hari ini juga harus membahuanya Xin Feng kemudian melangkah maju menarik kerap Pangeran Jevan dan kemudian melemparkannya menghantam prajurit di skater Pangeran Jevan pun terempas sehingga menaprak pohon sementara Xin Feng kemudian berteriak menantang semua orang untuk maju melawannya Dia kemudian juga menegakkan diri tak mungkin kalah dan langsung bergerak lebih dulu membantai prajurit Pangeran Jevan satu persatu Melihat itu pun Pangeran Jevan tak bisa berkata lagi karena dia sudah habis pikir dengan Xin Feng yang masih bisa bergerak secepat itu meski dalam keadaan sekarat Itu terlihat seperti bahkan kematian menolak Xin Feng setidaknya apa yang dipikirkan oleh Pangeran Jevan Dan setelahnya kita diperlihatkan dengan masa kecil Pangeran Jevan dimana saat itu dia pernah bertanya pada ayahnya Tentang apakah saat diwasa akan menjadi seorang kaisar seluruh dunia sebagai seorang Pangeran Sang Raja pun tertawa mendengar pertanyaan tersebut dan dia kemudian menjelaskan bahwa Raja itu sebenarnya hanyalah gelar saja Dia menegaskan bahwa Raja yang sebenarnya itu adalah seorang yang memiliki aura Raja yang bukan hanya gelar belaka Dia kemudian menasihati Pangeran Jevan kecil untuk jangan melawan orang sepertinya sekalipun terlihat jauh lebih lama Melainkan sebaliknya Sang Raja menyuruhnya untuk tunduk dan menyerah Mendengar itu pun Pangeran Jevan jelas bingung karena bagaimanapun saat itu dia masih kecil Dia kemudian bertanya pada ayahnya lagi apakah juga akan takut bila bertemu seorang dengan aura Raja seperti itu dan Sang Ayah pun menjawab iya Dan kembali ke cerita melihat Jin Feng yang tak terhentikan meski dalam keadaan sekarang pun membuat Pangeran Jevan teringat akan hal tersebut dan mulai bertanya-tanya Apakah Jin Feng salah satu dari mereka yang memiliki aura Raja Dan di tengah kebingungannya itu pun Jin Feng masih berdiri tegak dan benar saja dia berhasil mengalahkan semua prajuritnya Jin Feng yang layaknya orang gila itu kemudian masih saja berteriak menyuruh semua musuhnya untuk bangkit melawannya lagi Namun benar saja tak ada jawaban karena semuanya sudah tewas Melihat itu pun Pangeran Jevan semakin panik sendiri karena fakta di depan matanya yang menunjukkan bahwa Jin Feng seolah sungguh memiliki aura Raja Dan sementara itu Su Xin melihatnya dengan cara berbeda dia merasa cemas akan keselamatan Jin Feng oleh karena tubuhnya yang sudah terluka barah Dia merasa bahwa Jin Feng itu akan tewas bila terus lanjut bertarung sekalipun berhasil membunuh Pangeran Jevan Dan sehingga oleh karena itu pun dia segera berteriak untuk menggantikan Jin Feng dan meyakinkannya bahwa pasti ada cara lain hasilkan masih bertahan hidup Dan namun menanggapi itu Jin Feng sama sekali tak peduli dan dia kemudian langsung mendatangi Pangeran Jevan oleh karena amarannya yang memuncak Dia tentu sangat ingin balas dendam atas kematian keluarganya dan kemudian langsung bersiap melepaskan pukulan Sembari bertanya pada Su Xin tentang memangnya ada cara lain yang dapat digunakan untuk membalas kematian Mendengar itu pun Su Xin hanya terdiam dan secara mengejutkan Jin Feng tiba-tiba berhenti Tepat ketika pukulannya itu tak sampai ke kepala Pangeran Jevan Melihat itu pun Su Xin jelas bingung begitu juga Pangeran Jevan sendiri yang sampai menangis oleh Saking takutnya Rambutnya itu terlihat sudah mulai memutih menunjukkan badukan Xin Feng tentang kemampuannya itu tak sepenuhnya salah Yaitu dia belum mengorbankan masa hidupnya sendiri untuk kebangkitan Dan ada pun tentu saja Xin Feng berhenti karena memiliki alasan khusus yaitu karena dia sadar bahwa ada solusi lain Dia kemudian berjanji pada Pangeran Jevan untuk tidak membunuhnya selama mau menuruti perkataannya Dan dalam hal ini Pangeran Jevan tentu saja menuruti Xin Feng karena dia tak memiliki pilihan lain Setelah pertarungan antara Xin Feng melawan Pangeran Jevan Xin pun setelahnya berpindah ke sebuah goa yang merupakan tempat Dimana Xin Feng menyuruh Pangeran Jevan untuk menuruti permintaannya Rambut Pangeran Jevan pun memutih dengan wajahnya yang keriput Jelas menunjukkan bahwa dia telah banyak menguras usia hidupnya Dia pun terus memohon pada Xin Feng atas hidupnya dan Xin Feng pun benar melepaskannya Melihat itu pun Sui Xin sampai heran dibuatnya karena Xin Feng yang bisa-bisanya memaafkan Pangeran Jevan Dia mulai bertanya-tanya untuk apa semua itu apakah anggota keluarga Xin benar dapat hidup kembali Dan di tengah kebingungannya itu pun dia melihat Xin Feng yang mencucurkan darah Dia pun kemudian bertanya pada Xin Feng apakah lukanya terbuka lagi dengan cemas Dan Xin Feng pun hanya mengucapkan rasa terima kasihnya Dia berterima kasih atas peringatan yang diberikan di saat terakhir Yang membuatnya sadar bahwa ada cara lain untuk menyamatkan anggota keluarga Xin Dengan memanfaatkan teknik rahasia Pangeran Jevan Xin Feng pun menangis karena tak dapat menahannya lagi oleh rasa laga Karena dapat menyamatkan hidup anggota keluarganya meskipun hanya untuk satu hari saja Sui Xin pun hanya bisa terdiam melihatnya karena dia sungguh tak menyangka bahwa orang seperti Xin Feng akan menangis untuk anggota keluarganya Sui Xin sendiri tentu juga sudah banyak kehilangan semenjak kecil Namun bagaimanapun kematian adalah hal yang tak bisa dihindari dalam dunia kultifator yang penuh akan darah Dan sehingga oleh karena itu pun dia sungguh tak habis pikir pada Ye Sen yang sangat peduli pada anggota keluarganya Keadaan pun menjadi ening untuk sesaat sampai akhirnya Xin Feng meminta tolong pada Sui Xin Untuk membantunya menjaga anggota keluarganya selama satu hari Sui Xin pun kemudian bertanya padanya memang apa yang ingin dilakukan Dan Xin Feng pun menjawab bahwa ingin pergi ke sungai bunga abadi Sui Xin pun tercengang mendengar itu karena sungai bunga abadi ternyata merupakan tempat terlarang yang sangat berbahaya Dimana bahkan anggota kerajaan pun tak berani masuk ke dalamnya Dia kemudian memperingati Xin Feng atas hal tersebut Dan namun Xin Feng dengan tegas menjawab bahwa memiliki alasan kuat untuk pergi ke sana Dia kemudian langsung bergegas karena dia sepenuhnya tahu bahwa ada berlangkah di sungai bunga abadi Yang dapat menyamatkan nyawa panjang beserta yang lainnya Dan sehingga oleh karena itu pun Xin Feng tetap pergi apapun yang terjadi Karena satu sisi dia sadar bahwa tak memiliki banyak waktu lagi Dan itu juga satu-satunya cara yang bisa ditempuh olehnya Dan Xin pun setelahnya berpindah ke sisi Pangeran Jevan yang beristirahat di balik sebuah pohon Tepat sesaat setelahnya pun pasukan kerajaan yang berpatroli mencari menemukannya Dan seketika itu pun menjadi panik karena keadaan Pangeran Jevan yang sangat buruk Mereka pun kemudian bertanya padanya tentang apa yang terjadi Dan Pangeran Jevan pun menyuruh mereka untuk segera mendekat Pasukan kerajaan itu pun segera berlari menuruti perintah Dan Pangeran Jevan pun langsung mencengkram kepala salah satu di antara mereka Tubuh seorang tersebut pun mulai mengering layaknya terhisap Dan saat berikutnya pun Pangeran Jevan kembali muda seperti sedia kalah Begitulah dia masih menyimpan satu teknik rahasia lainnya yang mungkin tak Xin Feng perhitungkan Pangeran Jevan sendiri pun sadar bahwa tak mungkin dapat menang jika berhadapan langsung dengan Xin Feng Sehingga dia pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk melakukan sebuah rencana yang nampaknya sangat berbahaya Setelahnya pun Xin berpindah ke sisi Bai Ling dari keluarga Bai yang merupakan kultifator alp membentukan tubuh Tingkat ke enam Dia terjebak oleh serangan master pohon yang membuatnya tak habis pikir karena bahkan tak bisa menjatuhkan mereka Dia bersembunyi di atas pohon untuk berlindung dan di tengah itu pun Xin Feng kemudian berjalan ke arahnya Tatapannya sungguh hanya fokus tertuju ke depan hingga bahkan sama sekali tak menghiraukan keberadaan Bai Ling Bai Ling pun kemudian memanggilnya dan bertanya padanya apakah berasal dari keluarga Xin yang muncul dalam acara pelelangan Dan namun Xin Feng tak menjawabnya Dia kemudian bertanya lagi pada Xin Feng apakah datang untuk mengincar hati monster pohon Dan namun Xin Feng tetap tak menjawabnya Bai Ling pun jelas bingung sendiri atas sikap Xin Feng tersebut Dia pun kemudian memperingatinya bahwa monster pohon itu sangatlah kuat Dia kemudian terus meneriaki Xin Feng untuk segera mundur bila tak ingin mati Dan namun Xin Feng sama sekali tak merespon Para monster pohon pun langsung mengepung Xin Feng dari berbagai sisi Dan saat itu pun Xin Feng dengan sigap langsung bergerak menangkap salah satu di antara mereka Dia kemudian membanting salah satu monster pohon itu sangat kuat Semari menegaskan bahwa tak punya waktu Dia kemudian lanjut menangkap dua monster pohon lainnya Dan kemudian menghantam kepala keduanya hingga tewas dalam sekejap mata Melihat itu pun Bai Ling jelas terjengang Karena Xin Feng tak hanya mampu membantai mereka dengan satu gerakan Namun juga memiliki aura yang mampu untuk membuat seluruh monster pohon lain ketakutan Xin Feng pun kemudian terus melangkap maju Hingga akhirnya sampai ke sebuah gerbang yang tertutup rapat oleh sebuah formasi Bai Ling yang cemas pun segera memperingatinya untuk menyingkir dari formasi tersebut Karena itu merupakan formasi tingkat tinggi yang nyaris tak mungkin untuk dipecahkan Dia kemudian memberitahu Xin Feng bahwa bahkan seorang master alkemis tingkat 4 saja tak mampu melakukannya Dia kemudian berteriak menyuruh Xin Feng sekali lagi untuk segera mundur Karena formasi tersebut dapat mengubah seorang manusia menjadi manusia pohon Dan namun apapun itu Xin Feng sama sekali tak peduli Dia kemudian langsung menyentuh formasi tersebut tanpa keraguan sedikit pun Dia kemudian melakukan beberapa gerakan ringan untuk mempecah formasi Dan benar saja dia pun berhasil melakukannya Gerbang itu pun kemudian terbuka jelas mengejutkan Bai Ling karena sudah 100 ribu tahun berlalu Namun tak ada satupun yang berhasil melakukannya Dia pun mulai bertanya-tanya siapakah Xin Feng itu sebenarnya Sementara Xin Feng sendiri tanpa pikir panjang langsung masuk ke dalam Lautan bunga pun memenuhi area sekitar dan itulah yang disebut sebagai sungai bunga abadi Xin Feng pun kemudian terus langkah maju mengikuti jalur Karena Legeda mengatakan bahwa di ujung sungai bunga abadi terdapat sebuah herbal langkah Dan dia pun akhirnya sampai ke ujung jalur sungai bunga abadi Dan namun kia pasangka apa yang dia temukan hanyalah sebuah tanah kosong tanpa ada satupun bunga yang tumbuh Xin Feng pun jelas panik secara alami oleh ekspetasinya yang seakan telah sirna Dia kemudian segera pelari dan terus mencari karena takut terlambat menyamatkan Fang Zhang berserta yang lain hanya untuk menemui sebuah nasib buruk Dia tanpa sadar mengincak sebuah jebakan yang membuat kedua tangan dan kakinya terlilit oleh sebuah ranting pohon berduri Ranting pohon itu pun kemudian mengangkat tubuh Xin Feng ke atas membuatnya tersentak karena sadar bahwa itu merupakan formasi dingtau Dan di tengah keadaan itu pun sebuah suara aneh kemudian muncul menggetah Xin Feng karena berani menerobos masuk dalam sungai bunga abadi Xin Feng pun jelas tercentak mendengarnya dan dia pun cepat sadar bahwa itu pasti suara dari sungai bunga abadi itu sendiri Dia pun kemudian menjelaskan bahwa memiliki alasannya sendiri karena harus menemukan herbal untuk menyelamatkan teman Sungai bunga abadi pun tertawa mendengar alasan Xin Feng karena menurutnya itu hanyalah sebuah kebohongan belaka mengingat sifat manusia yang identik dengan keragusan Xin Feng pun kemudian menegaskan bahwa sungguh ingin menyelamatkan teman Dia pun kemudian berjanji akan menuruti semua keinginannya asalkan mau memberikan tanaman herbal Sungai bunga abadi pun tersentak mendengar tekad Xin Feng yang cukup kuat tersebut Dia pun kemudian bertanya padanya apakah sungguh mau mengorbankan apapun termasuk nyawanya Xin Feng pun tertiam sejenak mendengarnya sebelum kemudian menjawab bahwa itu tidaklah mungkin Sungai bunga abadi pun tertawa atas jawabannya karena Xin Feng yang layaknya seorang pecundang di matanya Dia merasa bahwa Xin Feng itu hanya ingin mendapatkan simpati saja dari teman-temannya oleh karena tak berani mengorbankan nyawa Dan sang sungai bunga abadi pun secara mengejutkan kemudian melepaskan Xin Feng karena terlepas dari hal tersebut Dia sadar bahwa Xin Feng itu seorang berbakat karena bisa membecahkan formasi gerbang Dia kemudian menyuruh Xin Feng untuk segera kembali saja karena sudah tak tertarik dengan nyawanya Dan Xin Feng pun kemudian balik menangkap ranting pohon berturi tersebut Sebalik menegaskan bahwa tak ingin kembali Dia menjelaskan bahwa yang dia maksud dengan tak mungkin mengorbankan nyawa demi temannya itu Bukalah karena takut akan kematian Melainkan karena hanya dirinya lah yang satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka Dia pun menegaskan bahwa oleh karena itu kehidupannya menjadi sangat penting dan tak boleh tumbang untuk sekarang Xin Feng pun kemudian mengajukan sebuah penawaran Dia meminta sang sungai bunga abadi untuk memasukkan racun ke dalam tubuhnya Bila tak bisa mempercayainya Dia menegaskan bahwa tak peduli sekalipun harus mati selama diberi waktu untuk dapat mengobati teman-temannya Sang sungai bunga abadi pun tertawa mendengarnya Karena merasa diri telah diramehkan oleh Xin Feng yang dengan tegas menyatakan bahwa hanya dirinya sajalah yang mampu menyelamatkan teman-temannya Dia kemudian bertanya pada Xin Feng apakah sungguh berpikir bahwa dirinya tak mampu dan namun apapun itu juga dia tak peduli lagi Dia pun kemudian mengapulkan permintaan Xin Feng sebagai bentuk rasa hormat padanya karena berani mempertaruhkan nyawa demi teman Dia pun kemudian balik memberikan peraturan pada Xin Feng dan menegaskan padanya bahwa hanya akan memberinya herbal bila tak menemukan keraguan dalam dirinya Dan namun sebaliknya bila menemukan sedikit saja rasa penyesalan dia menegaskan bahwa akan membunuhnya dalam sekejap Xin Feng pun hanya tertawa saja menanggapinya karena diri sendiri tentu tak menyangka bahwa hidupnya akan berakhir sebagai manusia pohon Dan namun bagaimanapun Xin Feng tak menyesalinya karena setidaknya dengan hal tersebut dapat menyelamatkan teman-temannya yang berharga Dia pun tersenyum menerima takdirnya dan namun siapa sangka ranting pohon berduri yang meblenggunya tiba-tiba menghilang dengan sendirinya Bunga-bunga pun mulai tumbuh di tanah pijakan Xin Feng yang awalnya gersang jelas buat Xin Feng tersentah ketika sadar bahwa semua penderitaan dan rasa sakit yang baru saja terjadi menghilang Dan di tengah itu pun suara aneh kemudian muncul lagi memberikan selamat pada Xin Feng karena berhasil melewati ujian Dia pun memberitahu Xin Feng bahwa apa yang sebelumnya dia lihat itu hanyalah sebuah ilusi belaka dan apa yang sekarang adalah bentuk asli dari sungai bunga abadi Dan dia pun kemudian juga mengungkap identitasnya yang ternyata merupakan jiwa dari pemilik sungai bunga abadi Dia kemudian juga memberitahu Xin Feng bahwa telah berjaga selama 100 ribu tahun dan sengaja membuat ilusi demi mencegah iblis mengambil alis sungai bunga abadi Sungai bunga abadi pun kemudian menyuruh Xin Feng untuk mengambil saja apapun yang dia inginkan dan Xin Feng pun berterima kasih Dia sungguh sangat senang atas hal tersebut meski satu sisi juga heran karena sama sekali tak sadar bahwa telah jatuh dalam sebuah ilusi Melalui itu pun dia sadar bahwa kemampuan pemilik sungai bunga abadi tak bisa dianggap remeh dan apapun itu juga dia kemudian segera mencari herbal Xin Feng sama sekali tak terlena dengan tujuan awalnya sekalipun dihadapkan dengan sangat banyaknya tanaman herbal kualitas tinggi yang bagikan surga bagi seorang alkemis sepertinya Dan Xin Feng pun akhirnya berhasil mengumpulkan semua yang dia butuhkan dan saat itu penjiwa pemilik sungai bunga abadi kemudian memberikan tunggu kualitas tinggi untuk membantunya Senyuman lebar pun tak bisa Xin Feng sembunyikan dari wajahnya karena dia jelas tahu bahwa tunggu tersebut merupakan tunggu alkimia terbaik Ada pun tunggu alkimia ini sendiri ternyata terbagi menjadi 4 level dimana level pertama adalah tingkat bumi Level kedua adalah tingkat tanah level ketiga adalah tingkat hitam dan level puncaknya adalah tingkat kuning Dan ada pun benar saja tunggu yang sungai bunga abadi berikan merupakan tunggu level puncak sehingga Xin Feng pun menjadi semakin percaya diri akan keberhasilannya Dia pun sekali lagi mengucapkan rasa terima kasihnya pada jiwa sungai bunga abadi dia pun menyatakan bahwa tak akan pernah melupakan kebaikannya Dan setelahnya pun Xin berpindah ke sisi Bai Ling yang masih menunggu Xin Feng oleh karena rasa penasaran Dia sungguh tak habis pikir dengannya yang justru nekat masuk ke dalam sungai bunga abadi dia pun mulai berpikir bahwa mungkin Xin Feng itu telah tewas karena saking lamanya dia di dalam Dia pun merasa kasihan pada Xin Feng karena justru membuang bakat dirinya dan di tengah itu pun suatu hal mengalihkan pandangannya dan setika membuatnya tercengang Sesuatu itu adalah kumpulan motor yang sangat amat banyak yang berbondong-bondong berlari ke arah suatu tujuan Dan setelahnya pun Xin berpindah ke pusat tanah wasteland di mana para tetua keluarga berkumpul Mereka semua sangat penasaran tentang bagaimana kelanjutan kompetisi dan siapa yang akan keluar sebagai nomor satunya Masing-masing dari mereka pun membagakan keluarganya sendiri seperti biasa dan di tengah itu pun seseorang kemudian datang membawa sebuah kabar buruk yang jelas mengejutkan semua orang Seseorang itu pun memberitahu bahwa musibah besar telah terjadi di area kompetisi di mana sekumpulan monster tiba-tiba datang dan membantai banyak peserta Mendengar itu pun semua ketua keluarga jelas sangat terkejut panik karena terlepas dari siapapun juaranya mereka tentu sangat ingin anggota keluarga mereka dapat kembali dengan selamat Dan setelahnya Xin pun berpindah ke area luar sungai bunga abadi yang dipenuhi oleh monster yang sangat amat banyak Di tengah itu pun Xin Feng kemudian keluar dari sungai bunga abadi dan Bai Ling pun segera memperingatinya untuk segera menjauh karena ada banyak monster Xin Feng pun kemudian hanya bertanya balik padanya mengapa harus berhenti dia pun menegaskan bahwa itu tak mungkin dilakukannya Xin Feng pun kemudian langsung melesat menyerang sekumpulan monster tersebut tanpa pikir panjang dia mengamuk layaknya Raja Hewan Buas Dia menendang memukul setiap monster yang menggalangi, gak akhirnya pun dia berhasil menjadi orang terakhir yang berdiri tegak di antara sekumpulan monster yang tumbang MC kita yang satu ini nampaknya telah menjadi sangat overpower hingga melihat itu pun Bai Ling kehabisan kata Dia sungguh tak habis pikir dengan Xin Feng yang layaknya seorang monster buas Dia pun segera mengambil kesempatan untuk mengenal Xin Feng dan memperkenalkan diri sebagai Bai Ling dan meminta Xin Feng untuk membawanya bersama Dan setelahnya pun Xin berpindah ke pusat area wasteland dimana banyak prajurit mencoba menghentikan Master Shinsan yang tak kuasa menandiri untuk pergi ke area kompetisi oleh rasa cemas Para prajurit itu mengingatkannya bahwa tak mungkin ada murid yang berhasil selamat dari sergapan monster Mereka pun dengan berbagai cara mencoba menghentikan Master Shinsan dan namun bagaimanapun Master Shinsan tetap bersih keras Dia pun kemudian memaksakan diri melangkah maju sembari menyuruh sama prajuritnya untuk cepat menyingkir Dan di tengah itu pun seseorang kemudian datang menertawakannya karena dengan begitu bodohnya masih berharap ada anggota keluarganya yang dapat selamat Seorang itu tidak lain adalah pangeran Yevan Dia pun kemudian menegaskan diri bahwa hanya dialah seorang diri yang berhasil selamat dari kompetisi Master keluarga situ dan keluarga yang sejatinya memang anjing rajaan pun menyambutnya dengan senyuman lebar Mereka pun memuji pangeran Yevan oleh prestasinya yang begitu hebat Dan sementara itu pun Master Shinsan mulai kehabisan kata karena dia tentu masih tak percaya dengan apa yang terjadi Pangeran Yevan pun kemudian pamer dia menunjukkan pada semua orang bahwa kembali bukan karena keberuntungan belaka Dia pun menyuruh semua orang untuk melihat sendiri apa yang dibawanya untuk buktikan Dan ketika itu pun semua orang tercengang karena kantung yang pangeran Yevan bawa berisi banyak batu kristal monster Pak tuas itu dan Ye pun segera menjilat keduanya tak henti memuji pangeran Yevan atas prestasinya yang luar biasa itu Pangeran Yevan pun tertawa saja menanggapi keduanya sementara Master Shinsan masihlah terdiam di tempat karena rasa kehilangan yang hebat Dia sungguh tak percaya bahwa tak ada satupun keluarga Shinsan selamat dan di saat itu pun seorang meneriakinya bertanya mengapa berdiri dengan Rautu aja seperti itu mengalihkan pandangan semua orang Sebuah kereta kuda pun kemudian menyintas melewati gerbang masuk barang utama dan benar saja itu tidak lain adalah rombongan Shin Feng Pak tuas itu dan pak tuas Ye pun jelas sangat terkejut melihatnya karena siapa yang bersama Shin Feng hanya ladar di keluarga Nangong dan juga keluarga Bai Pangeran Yevan pun juga tentu merasakan leleng sama oleh ekspetasinya yang tak berjalan lancar Master Shinsan pun tertawa senang melihat anggota keluarganya tetap utuh dia pun kemudian bertanya pada Shin Feng tentang bagaimana bisa bertahan hidup Shinsu pun kemudian menjawabnya dia memberitahu Master Shinsan bahwa itu semua adalah kerja keras Shin Feng Dia menjelaskan bahwa sebenarnya hampir mati karena sergapan monster dan namun Shin Feng kemudian datang menyelamatkannya Shinsu pun menjelaskan bahwa setelah itu Shin Feng masih berusaha menyelamatkan anggota keluarga yang lain dan Sui Shin pun membenarkannya Dia menjelaskan bahwa semua itu benar bahwa Shin Feng memang datang menyelamatkan keluarga Nangong dalam kebungan monster Bai Ling pun kemudian juga sama dia menjelaskan bahwa keluarganya juga diselamatkan oleh Shin Feng Dan Pak Tua Ye pun menjadi panik sendiri mendengar semua itu karena dia sadar bahwa dengan Shin Feng yang berhasil menyelamatkan banyak murid akan dapat menggeser posisi Pangeran Jevan Dan begitu juga Pangeran Jevan sendiri jelas tak kalah paniknya karena dia sama sekali tak menyangka bahwa sergapan monster yang dia rencanakan Jutuh menjadi bumerang yang menghabisi banyak murid keluarganya sendiri dan sama sekali tak bekerja pada Shin Feng Dan namun apapun itu Pak Tua Ye sama sekali tak mau mengakuinya dia kemudian menegaskan bahwa bagaimanapun hasil kompetisi itu ditasarkan pada jumlah monster yang telah dibunuh Dia pun kemudian menyuruh semua orang yang selamat untuk menunjukkan kristal yang mereka dapatkan Bai Ling pun kemudian menjawab bahwa dialah yang berhasil mengumpulkan kristal monster terbanyak dari keluarganya yaitu sejumlah 25 biji Sui San pun kemudian juga mewakili keluarganya dia menjawab bahwa berhasil mendapatkan 26 biji Dan selanjutnya Shin Feng pun memberi laporan mewakili keluarga Shin dia memberitahu bahwa jumlah yang didapatkan setiap anggota keluarga Shin itu sama yaitu hanya 5 biji saja Pangeran Jevan pun tertawa karena merasa telah menang dari Shin Feng sementara master Shin San meyakinkan semua muridnya untuk tak perlu cemas karena apa yang terpenting adalah keselamatan Dan namun siapa sangka itu hanyalah sebuah prank saja saat berikutnya pun Fan Zhang dan yang lainnya meminta Shin Feng untuk tak perlu memberikan apapun lagi karena sudah cukup berterima kasih bisa selamat Semua orang dari keluarga Bai, keluarga Nangong, dan keluarga Shin pun kemudian berbaris memberikan hormat pada master Shin San Mereka pun memberitahu bahwa sebenarnya Shin Feng sendirilah yang membunuh sejumlah 300 monster Dan mereka pun dengan sukarela memberikan semua itu kembali pada Shin Feng Sui Xin dan Bai Ling pun kemudian menyatakan bahwa bisa membuktikan hal tersebut dan bersedia menjadi saksi Pat Wai pun syok berat mendengarnya dia tentu tak mau menerima faktor tersebut meski juga tak bisa melakukan apapun Dan di tengah itu pun Bai Ling kemudian memberitahu Sui Xin bahwa sebenarnya sebagian besar krital motor yang dia dapatkan itu berasal dari apa yang telah dibunuh oleh Shin Feng Dia kemudian bertanya padanya apakah dalam kondisi yang sama dan Sui Xin pun menjawab bahwa miliknya itu adalah dari Hasil jeripayahnya sendiri Ba Ling pun menjadi malu sendiri dibuatnya Kenapa begitulah dia awalnya Mengira bahwa Sui Xin juga lah memungut dari Shin Feng Dan apapun itu master Shin San kemudian menegaskan bahwa apapun hasilnya apa yang terpenting tetaplah keselamatan Dia kemudian meminta Pat Wai untuk segera mengumumkan hasil kompetisi membuatnya tersentak Pat Wai ini jelas tak terima karena atas kekalahan keluarganya dan namun bagaimanapun juga tak bisa menghindar Dia pun dengan berat hati kemudian mengumumkan hasil kompetisi yang jelas saja dimenangkan oleh Shin Feng sebagai peringkat pertama dengan perolehan sebanyak 300 kristal monster Dan kemudian peringkat kedua adalah Pangeran Jevan dengan perolehan 30 kristal monster Dan kemudian peringkat ketiga adalah Sui Xin nanggong dengan perolehan 26 kristal Peringkat keempat adalah Bailing dengan perolehan 25 kristal Dan peringkat kelima adalah keluarga Situ karena tak ada satu pun dari keluarga mereka yang berhasil selamat Mater Shin San pun kemudian mengucapkan selamat pada Shin Feng atas pencapaiannya Dan dia pun kemudian memberi Shin Feng gelar pimpinan generasi muda seperti janji Shin Feng pun kemudian memberikan hormat mengucapkan terima kasih Dia pun berjanji akan menunjukkan yang terbaik Sampai jumpa di video selanjutnya